feel like a dynamite ready to explore right up in the sky I need you to listen oke guys selamat pagi selamat bertemu lagi ya masih di channel oleh Kang Narto di sunatol86 channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi ya Oke guys hari ini aku apa melewati jalan di rembang lagi di daerah sulang yang seperti yang video saya upload kemarin itu yang ada sekumpulan remaja ya remaja di bawah umur dalam lingkungan 15 16 tahunan gitu yang kemarin menghadang perjalanan saya tapi tidak saya hirunkan ya kali ini aku melewati lagi yang jalan-jalan yang kemarin saya upload di video sebelumnya itu dan mendapatkan beberapa komentar dari teman-teman dari para viewer ya dari subscriber itu sama-sama driver terutamanya itu banyak sekali komentar yang masuk dan ada yang bilang katanya tabrak aja sikat way gitu ya tapi semua itu hanya sekedar itu ya apa-apa namanya itu masukkan sebetulnya tidak gitu ya biarpun mereka anak jalanan memang mereka sih kurang kurang bagus ya caranya apa tata caranya memberhentikan kendaraan yang sedang melaju itu tak cukup bagus dan kurang sopan lah bisa di bilang gitu meskipun mereka anak jalanan ya tidak seharusnya kita sikat dia kita tata dia pun nggak bergabung mereka pun anak orang juga ya tapi cuma kemungkinan mereka itu terlalu bebas atau karena terikut situasi dan kondisi pertemanan mereka perkumpulan mereka itu mungkin salah pergaulan nah sebenarnya tidak menyalahkan orang tua atau cuma mereka itu yang masih pemikirannya itu masih labil masih di bawah umur dan trennya itu terikut-ikut terbawa oleh teman-teman mereka atau teman-teman seorang driver itu tidak maulah dia mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan ataupun secara kasarnya omong kasarnya kecelakaan ya semua driver itu tidak menghendaki semua kejadian itu semua kejadian itu pun terjadi karena human error ataupun tidak disengaja ataupun secara teknis kendaraan rusak ya kalau misalkan ada yang menghadang perjalanan kita dan kita tak bisa mengelak ataupun terlalu mendadak ya memang apa boleh buat kadang kita pun manusia juga lepas daripada kendali dan ya segitulah intinya jadi semua orang itu tidak mau lah mengalami hal-hal yang tidak baik cuma sebagian anak-anak yang pikirannya labil ataupun anak-anak pang ya terutamanya saya tidak mendiskriminasikan anak-anak pang atau siapapun ya tapi harap-harapnya lah ya tolong kalau memberhentikan kendaraan itu sebaiknya dilakukan dengan baik seperti mana kita tengah menunggu kedatangan bis ataupun taksi kita bisa mengenakannya dengan cara yang baik maka mereka akan berhenti termasuk driver-driver lori yang lori-lori bak terbuka ya dan satu hal lagi yang perlu diketahui kalau kendaraan bak terbuka seperti yang saya bawa ini nah kendaraan pickup ya kalau di Malaysia itu lori lori kecil lori satan kalau menurut undang-undang itu tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang ya ataupun manusia dengan cuma yang banyak karena nanti kalau ditahan sama polisi itu pun yang disalahkan itu yang membawa kendaraan travel terutamanya ataupun pemilik kendaraan kita bisa dikenakan tilang ataupun istilahnya kalau bahasa di Malaysia itu sama jadi kalau kita ditahan diberhentikan atau ditahan sama anak-anak ya anak-anak jalanan itu kalau kita bawa pun kita telah melanggar peraturan daripada lalu lintas itu sendiri karena larangan untuk membawa penumpang di kendaraan yang bak terbuka jadi kita bawa pun salah kita kita bawa pun ya kadang dikiranya orang ngomongnya tuh pelit atau muka dekut ya kalau bahasa Malaysia ke dekut atau pelit jadi sebesalah juga jadi driver nih apalagi nanti kalau di jalan masih di mail sama sehingga oknum oknum tertentu kita masih masih keluarkan uang lagi sedangkan PRN kita punya seberapa jadi drivernya bagi yang para driver akan lain dengan pemilik kendaraan sendiri jadi intinya gini teman-teman semua juga para viewer saya dan para driver-driver kendaraan bak terbuka ataupun truk ya kalau misalkan ada yang memperhentikan kita kalau kita ada hati untuk membawa mereka ya kita bawa kalau nggak mau ya nggak usah gitu ya nggak usah dilayani nggak usah dilatih nih biarkan saja karena kemarin saya melihat postingan di Facebook juga ada karena di menghindari kejadiannya seperti yang saya alami di video saya yang sebelumnya yang sudah saya berhubungi padaran cari backup itu terbalik guys dan lanjur negaranya oke guys untuk video kali ini saya akhiri sampai disini dulu ya dan saya Sunarto 86 segera undur diri selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa lagi bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh